Intro Gregori Amariska tunjung gagal lolos ke subliminal setelah ditaklukkan oleh Akani Yamaguchi Begitupun penampilan Giorgi selama diperwotor final sebanjir pujat Awalnya, Giorgi berstatus cadangan yang artinya bila ada pemain yang berhalangan atau mundur, maka dia berpotensi main Jilang mendekati laga, namanya masuk dalam daftar pemain di BWF World Tour Final yang berlangsung di Bangkok, Thailand Tentangan berat langsung dihadapi 20 tangkis berusia 23 tahun ini, sebab Giorgi masuk di klub neraka Berinisikan lawan berat yakni Chen Yubei dari China, Anseong Korea, dan Akani Yamaguchi dari Jepang Langkah awal Giorgi di BWF World Tour Final 2022 cukup positif Dia berhasil mengalahkan pari medali emas Olimpiada Chen Yubei lewat Rappel Game 21-9, 14-21, dan 21-16 Di laga kedua, Giorgi harus mengakui keunggulan Anseong Pun begitu, dia mampu menghadapi unggulan pertama Korea Selatan dalam 3 set Yakni 9-21, 21-11, dan 10-21 Di laga terakhir, Giorgi sempat memberikan perlawanan ketat pada Akani Ya, pebulu tangkis tunggal putri nomor 1 dunia itu berhasil menang lewat Rappel Game dengan skor 21-15, 13-21, dan 21-18 Aksi Giorgi selama di BWF World Tour Final 2022 membuat netizen kagum Berikut adalah yang kurangnya Mengalahkan pari emas Olimpiada Tokyo Memaksa nomor 1 dan nomor 2 dunia bermain rubber Sebuah hasil keren Sama sekali tak mengecewakan Nungdukin kalau Gregoria telah berjuang begitu keras Mengeluarkan semua yang dia bisa Dia layak ada di ajang ini Lebih bersinar di 2023, Giorgi Ujar jurnalis kawakan Aino Rahman Giorgi yang awalnya tidak lolos ke WTF Dengan persiapan sebentar justru mampu bermain di luar dugaan Mampu menempangkan juara Olimpiada JNUV Dan bermain berkemenawan Angseong dan Agani Yamaguchi di pasar go Ujar akun yang lain Gila sih debut WTF masuk grup neraka Satu grup dengan gold Olimpiada Juara dunia, juara WTF Tekad daya juang Giorgi harus diapresiasi Walaupun belum lolos ke semifinal Setidaknya perlawanan itu ada Menusahkan ranking jauh di atas Giorgi Seperti dari kori Giorgi Kata akun Valen Vulkan Giorgi udah bisa sejauh ini di WTF Dengan 3 kali main nabur game lawan WS top artinya Dia ada kemampuan untuk bisa masuk top juga Lihat dia makin beda di lapangan Jadi kita seneng dengan pencapaian yang gak mudah ini Semoga gak apa-apa ya Kampik setorong ha Kata yang lainnya Makasih Giorgi Sudah melebih ekspektasi orang yang ngiranya cuma jadi pelengkap di WTF Apalagi masuk grup neraka yang lawannya gila-gilaan Tapi kamu berhasil buktiin kalau bisa bersaing diantara mereka Bahkan kasih perlawanan yang sengit Walaupun cedera Terus berkembang untuk lebih baik Kata Aumbah Dorji hebat banget ya Semoga tahun depan makin bagus dan kuat stamina nya ya Cederanya juga semoga gak parah Gak tega sampai gak kuat pun terakhir Harap akun Amitakia Ya Badminton Lovas Kalau menurut kalian gimana tentang penampilan Giorgia Marista Tungdung Selama di gelaran BWF Wotofinas tahun 2022 Tinggalkan cek kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya Serta dukung untuk channel ini dengan cara di like, di komen, dan subscribe Lalu nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya dari channel ini Terima kasih telah menonton